Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada balik lagi di channel saya kali ini kita ada project review yaitu ada produk baru dari Stanley apa itu? produknya adalah belt sander belt sander dari Stanley ini asli dari Stanley, Stanley baru ngeluarin belt sander ini tipenya SB90 ini baru keluar beberapa minggu yang lalu jadi nanti akan saya unboxing akan saya review sedikit jadi teman-teman nanti saksikan terus video ini supaya nanti tahu berapa harganya, bagaimana kualitasnya jadi teman-teman nanti supaya paham apa yang saya jelaskan dan tidak bertanya-tanya lagi ya, apa yang sudah saya jelaskan di video, oke sebelumnya terima kasih bagi yang sudah dukung channel saya, yang sudah subscribe yang sudah menonton video ini, terima kasih bagi yang belum menonton, apabila anda hobi percinta pertukangan, maka langsung saja subscribe channel ini, oke tanpa menunggu lama, kita lihat saja apa saja yang ada di dalamnya langsung saja kita lihat apa saja isinya, kita buka nah yang pertama terlihat disini ada unitnya ya ini unitnya kita tepikan dulu nah selanjutnya kita lihat di dalamnya ada kantong debu lalu ada konektor untuk pengantong debunya masukkan kemarin ya, ini bisa ke pakum cleaner lalu ada buku petunjuk manual dari Stanley lalu ada kartu garansi nah untuk produk Stanley ini teman-teman ini garansi 2 tahun resmi ya dari Stanley Black & Decker, jadi teman-teman jangan ragu untuk membeli produk untuk membeli produk Stanley karena garansinya 2 tahun nah itu saja kosong, sudah tidak ada lagisinya sekarang kita kembali ke unitnya teman-teman nah ini dia unitnya kita lihat wow, keren ya wah, lihat teman-teman bentuknya compact sekali keren ya grip karetnya nyaman handle-nya nyaman dipegang nah ini Stanley dengan tipe SB90 dia berjenis belt sander dia kecepatan tanpa bebannya 240 RPM sampai 380 RPM jadi dayanya 900 Watt kecil, tapi tenaganya nanti akan kita lihat bagaimana oke itu tadi teman-teman jadi itu saja isinya ya dan yang mengujudkan disitu tertulis bahwasannya di link pembeliannya ada garansi 2 tahun dari Stanley Black & Decker 2 tahun teman-teman bayangin ya nah ini Stanley ini saya dapatkan seharga berapa? ini kalau di Tokopedia atau di Bukalapak cek harga itu harganya berkisar dari 900 ribuan sampai sejuta ke atas lah teman-teman ya antara 950 ribu sampai sejuta 200 ribu itu tergantung di mana lokasinya ya jadi kalau nanti teman-teman bandingkan dengan belt sander yang merek Magtech yang merek Makita 2 jutaan ke atas itu fiturnya saya juga pernah coba ya tapi kalau ini saya rasa lebih worth it lah saya rasa dengan harga saya dapatkan ini 960 ribuan teman-teman jadi nanti teman-teman lihat sendiri bagaimana kualitasnya bagaimana kekuatannya bagaimana feelnya memakainya jadi itu teman-teman ya teman-teman nanti saksikan terus apa yang saya ulas jadi yang pertama itu yang saya sukai dari belt sander ini yang pertama itu sistem pengunciannya atau buka pasang beltnya itu mudah teman-teman yang pertama kita buka dulu lock dari mata amplis ini kita trai ke atas maka otomatis roda depan akan mundur nah seperti itu ya setelah dia longgar lalu kita tinggal angkat belt sendernya lalu kita lock kembali nah untuk pemasangannya juga sama ya teman-teman simple ini tinggal kita angkat locknya kita angkat maka roda depan akan mundur lalu kita masukkan lalu setelah itu kita lock nah setelah di lock kita harus setel dulu teman-teman setel supaya dia tidak lari kemana-mana belt sendernya karena roda depan ini ada putarannya disini jadi kalau nanti misalkan roda depan ini dia tidak sejajar maka dia akan keluar contohnya seperti ini ya anggaplah tadi kita pasang roda depannya belum sejajar nah ketika kita putar maka roda ini akan beltnya akan lari keluar seperti ini nah jadi untuk menyetelnya kita cukup kita perhatikan setelan ini bisa ke kanan bisa ke kiri tergantung kemana arah keluarnya jadi sambil berputar kita hidupkan lalu ini kita setel supaya dia masuk kembali pada posisi yang tepat agar roda ini sejajar dan belt ini aman di tengah tidak keluar dan tidak masuk seperti ini ya teman-teman nah ketika beltnya sudah betah di tengah tidak lari ke kanan tidak lari ke kiri berarti posisi roll depan ini sudah sejajar maka belt sander ini sudah bisa kita gunakan nah itu tadi ya teman-teman ya jadi bongkar pasang beltnya itu gampang terus yang saya suka lagi dari Stanley ini dia roda putarnya itu yang di depan itu mengecil tidak sama seperti yang belakang kalau yang merek-merek lain itu kan semua modelnya roda depan sama roda belakang itu sama semua ya kalau ini lebih kecil justru bagi saya ini malah nilai positif kenapa seperti itu karena dia mudah diarahkan jadi roda itu tidak lari kemana-mana roda kecil ini lebih mudah dikontrol dengan roda yang besar roda besar ini berputar jadi dia tidak lari kemana-mana jadi itu saya rasa lebih memudahkan dari sistemnya dia lebih canggih mengapa diperkecil itu ternyata disengaja supaya belt sendernya itu lebih terarah lalu berikutnya yang saya suka bukan bitro baru cuman dengan harga sekian sudah ada variable speednya nah untuk mengatur kecepatannya dia ada di bagian handle atas ya atas speed 1 speed 2 speed 3 speed 4 speed 5 yang terakhir speed 6 nah sudah gitu yang saya suka lagi di tombol switch on off nya sudah ada sistem lock sistem lock itu apa untuk pengerjaan dalam waktu yang lama kita tidak perlu memencet tepat tepat tapi disini dia sudah ada bagian lock nya jadi handle ini ketika kita lock nah jadi fungsinya ini adalah untuk me-lock supaya kita bisa melepaskan tangan kita di speed di tombol switch on off ini jadi kita bisa bekerja secara terus menurut tanpa menekan tombol ini fungsinya tombol lock nah dari tadi kita bicara fitur-fiturnya nah sekarang kita uji aja kemembuannya ayo kita hajar terus kita coba di kayu di papan nah saya akan coba di papan tanpa serut ini jadi kenapa saya pilih papan yang seperti ini karena untuk mengetahui seberapa agresif back sander ini makan dari permukaan papan ini mari kita coba terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti ini Ternyata bisa jadi band sander Dia posisinya Tidak goyang teman teman Jadi tinggal kita hidupkan Lalu kita Amplas Bahan yang mau kita amplas bahan kecil kecil ya Jadi posisinya seperti ini dia kuat Ayo kita coba Langsung saja kita Buat dengan putaran yang Paling pelan Kita buat speednya Satu Ini kita hidupkan Terima kasih telah menonton Nah paten kan teman teman Sepertinya itu bukan fitur yang Tidak disengaja ya Mungkin memang sengaja Didesain oleh Stanley Supaya bisa terbalik Seperti itu ya Supaya bisa digunakan untuk band sander Tidak mungkin tidak sengaja bisa seperti itu ya Nah bagaimana Cukup menarik bukan produk yang satu ini Dari Stanley Harganya terjangkau Fiturnya seabrek Ya gampang ya Penggunaannya Feelnya Kalau masalah Mesinnya Handal atau tidak Bandal atau tidak Justru dari garansi itu Kita sudah dapat Satu jam minum ya teman teman ya Jadi teman teman belinya Jangan di sembarang toko ya Nanti kalau misalkan online Tanya dulu disitu Resmi atau bukan Ya jadi teman teman nanti Kalau misalkan ada Komplain atau ada apa Jadi bisa komplain di tokonya Di toko tempat belinya Nggak mesti Cari cari service center nya ya Karena service center nya belum tentu ada di semua kota Jadi kalau toko itu Merupakan distributor nya Dia bisa melalui dia Bisa kita Kembalikan toko Ke tokonya Dia bisa bantu gitu ya Jadi itu saja teman teman Review dari belt center Merak Stanley ini Semoga bermanfaat Jika teman teman Mau beli Silahkan dengan Yang sudah saya Ulas tadi Apakah teman teman tertarik Atau Mesti merek lain Kalau saya sih Saya anjurin Ambil Stanley ya Stanley ini Karena satu perusahaan Dengan Black & Decker Dengan Dewalt Jadi garansi nya itu Gampang lah ya Jadi Dia bukan produk tunggal Ini hanya Bermacam macam jenis Anak produk ya Jadi Teman teman Jangan diragukan lah Kualitasnya Dari Stanley ini Itu saja Semoga bermanfaat Bagi teman teman Jika ada pertanyaan Silahkan di kolom komentar Jika teman teman Sudah ada yang pakai ini Ada sedikit fitur Yang belum saya jelaskan Silahkan ditambahkan Atau ada kekurangan Jadi Teman teman Nanti untuk yang mau beli Ini bisa jadi referensi Dari komen-komennya Bisa membaca ya Apa saja kelemahannya Apa saja kelebihannya Kalau saya sudah Beberapa kali pakai ini Belum ada dapat kelemahannya ya Jadi itu saja Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton